Up News, Up News, dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang Polde Jawa Tegah siagakan 170 titik penyekatan selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Kapolde Jawa Tegah Irjen Paul Ahmad Lutfi melalui Kapit Humas Polde Jawa Tegah Kombes Paul M. Iqbal Al-Qudusi mengatakan ada 170 titik lokasi penyekatan yang tersebar di 35 Paul Resil Jawa Tegah Masing-masing lokasi memiliki jam penyekatan yang berbeda-beda Menurutnya, titik penyekatan ini untuk mengurangi mobilitas masyarakat selama penerapan PPKM darurat pada 5 hingga 20 Juli 2021 Dikatakan ya, selain 170 titik lokasi pembatasan mobilitas kegiatan masyarakat, Polde Jawa Tegah juga menyiagakan 42 pos cekpoin Dalam sebulan terakhir, BPBD Kota Semarang mengalami lonjakan permintaan penyemprotan disinfektan Permintaan tersebut sesuai pebagian tugas dari Satgas COVID-19 Kota Semarang maupun dari permintaan masyarakat Untuk lebih efektif dan masifnya penyemprotan disinfektan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 BPBD Kota Semarang menyediakan klorin gratis bagi warga Kota Semarang Menurut Sekretaris BPBD Kota Semarang, Winarsono, setiap warga yang ingin mengajukan permintaan klorin cukup membawa surat pengantar dari masing-masing kelurahan kepada BPBD beserta identitas jelas Tiap pengajuan dari kelompok warga akan diberikan 5 kg yang dapat dibagikan ke setiap RT dan RW Diakuinya, kegiatan penyemprotan rutin memang sempat vakum beberapa waktu melihat turunnya angka COVID-19 di Kota Semarang Namun saat ini penyemprotan digalakan kembali, utamanya di wilayah zona merah Lulusan perguruan tinggi dituntut untuk memiliki academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill Kekurangan salah satu dari keempat keterampilan atau kemahiran tersebut dapat menyebabkan berkurangnya mutu lulusan Dan kondisi tersebut menjadikan Universitas Pegari Semarang berupaya melakukan inovasi, mendukung kegiatan ilmiah, atau kreativitas mahasiswa Di antaranya dengan menggandeng Direkturat Pembelajaran dan Kemalsiswaan Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dekan FPMipati Upgris, Dr. Nur Khairi mengungkapkan banyak dukungan yang sudah diberikan atas pencapaian tersebut di antaranya Upgris selalu mampu mempertahankan budaya prestasi lolos PKM V di bidang GT dan AI Terbaru ada dua tim dari Upgris, Peraih Intensif PKM Artikel Ilmiah dan PKM Gagasan Tertulis pada tahun ini Kelompok pertama SKIM PKM AI dengan judul Proposal Analisis Potensi Tumbuhan di Wisata Alam Curug Sikujang Pekalongan Sebagai agen pencegah tanah longsor Sementara kelompok kedua PKM AI dengan judul Proposal Rancang Bangun Berangkat Sebagai berangkas dengan sistem keamanan menggunakan sensor ketukan berbasis Arduino Dia mengaku bangga dengan capaian mahasiswa yang selalu mempertahankan capaian prestasi tersebut Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Dr. Randa Selamat Supriyadi juga mengapresiasi capaian mahasiswa informatika yang sukses lolos PKM pada tahun ini Rektor Universitas Pegari Semarang Dr. Muhdi S.H.M. Hum juga bersyukur atas capaian PKM pada tahun ini Menurutnya, setiap tahun selalu meraih dan mempertahankannya Hal ini menjadi salah satu keberhasilan proses pembinaan mahasiswa yang berkelanjutan Demikian, liputan tim pemberitaan melaporkan Agnews dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang, The Winding University